bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat begini hari untuk teman-teman sekalian semoga silahkan dalam keadaan sehat wanafiyat, silahkan berhidung dari berbagai virus virus corona pada kesempatan kali ini peramatan pilih kita entrepreneurship atau perusahaan untuk di kelas kita MPIJ kita akan melanjutkan materi kita tentang kekuatan rencana usaha bisnis baik untuk menyefisienisikan waktu kita langsung saja membahas materi pilih kita untuk perusahaan baik langsung saja kita akan membahasnya untuk ini powerpoint ini disesuaikan Muhammad Natali SMSI menyusur rencana bisnis bisnis perencana bisnis dari marketing plan marketing plan long term goals team building development strategy personalized personal personal research market research business model ini adalah bagian-bagian dari business plan nah sub-pukuh bahasan pada materi ini adalah pertama adalah komponen umum rencana bisnis dimana yang kedua adalah mengidentifikasi dan memperkirakan lingkungan bisnis yang ketiga adalah menilai kita tetap memilih bisnis yang keempat adalah praktek rencana menyesun rencana bisnis jadi rasanya berbubur dari misalnya Hendro kegagalan bisnis itu dikarenakan karena kita dihadapi suatu perubahan yang tidak pasti namun kita tidak mencoba mengantisipasinya nah untuk meminimalisi resiko kegagalan sebaiknya Anda gunakan data untuk dianalisa diperkirakan dan digunakan untuk menakukan perencanaan jadi penting ya bagaimana kemudian kita membuat perencanaan agar kita terhindar dari resiko kegagalan dalam membuat dalam dalam membuat bisnis kita pentingnya data data itu sangat penting jangan dalam misalkan saudara membuat membuat toko kecil menjual telur saudara misalkan mencari tahu kira-kira data misalkan berapa persokan telur di seluruh setenggara misalkan berapa kekurangannya berapa berapa yang dimampu di stok oleh selatan nah pangsa dari informasi data tersebut itu saudara bisa melakukan analisa bahwa ternyata kita pangsa pangsa kita segmenta si pasar yang kita akan garapin ini sebesar nah langsung apa kita langsung masukin pada pembahasan berikutnya apa itu rencana bisnis atau bisnis plan jadi bisnis plan itu adalah dokumen tertulis yang atau yang selling dokumen berisikan data tentang kegiatan perusahaan baik saat ini dan akan datang itu bisnis plan sedangkan dia menggambarkan semua unsur yang relevan atau sejangan baik itu internal dari internal perusahaan sendiri maupun dari eksternal perusahaan untuk memulai suatu usaha misalkan saat ini bisa lihat dari dari gambar di bawahnya saat ini masa depan ini kita akan sukses di bisnis plan ya dokumen tertulis dalam kita membuat rencana bisnis kita penting untuk melakukan pertimbangan 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 seperti apa saja yang harus dimiliki dalam tempat rencana bisnis pertama adalah pertimbangan resiko bisnis jadi bagaimana sebesar apa resiko yang kemudian kita akan hadapi ketika kita menjalankan satu usaha tersebut yang kedua keremitan proses produksi dan transaksi bisnis seberapa rumit seberapa rumit misalkan proses produksi dan bagaimana transaksi bisnis di dalam usaha yang akan kita misalkan saudara membuat usaha lele bagaimana keremitan proses produksi sampai siap dijual bagaimana juga penjualannya di situ transaksi bisnisnya bagaimana seperti itu pertimbangan yang kedua berikutnya adalah membaca rencana bisnis jadi disini kita membaca rencana bisnis itu bahwa kita melakukan sama seperti tadi baru kita mencoba untuk menganalisa membaca rencana bisnis kita kira-kira depan itu seperti yang berikutnya langkah awal menjadi gerosa ini kan juga pasti itu misalkan kita membuat resalah itu kira-langkah awal apa yang kita akan lakukan untuk kita menunjukkan kita punya usaha yang berikutnya adalah alat bantu dalam mensidemasikan logika bisnis ini juga saya kurang ini agaknya keselahan pengetikan kita langkah pertama adalah rencana bisnis atau bisnis plan jadi perencanaan bisnis atau bisnis plan ini adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depannya rencana-rencana yang meliputi alokasi senderdaya bagi misalnya senderdaya kita dan lain-lain sebagainya perhatian pada faktor-faktor kunci dan mengolah permasalahan itu dan peluang yang ada ini isinya dari perencanaan bisnis atau bisnis yang akan dikerjakan masa depan faktor-faktor kunci bagaimana kita mengolah masalah-masalah itu bagaimana kita mengolah peluang-peluang yang ada jadi bisnis plan itu adalah merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi yang sekarang dan yang akan datang dan menyusun kegiatan itu untuk mendapatkan hasil yang dimilikan yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan jadi kemudian ketika kita apa yang kita akan lakukan ke depan itu akan kita tulis dalam dokumen perencanaan perencanaan perusahaan kita nah bisnis plan itu adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh bira usaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan baik dari internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha ada pun di sini itu sering merupakan perencanaan tertadu yang menyangkut pemasarannya bagaimana permulaannya bagaimana operasional ini kita punya usaha bagaimana sumber beda yang manusianya yang ada di situ yang akan menjalankan usaha kita seperti apa nah ini perbedaan antara rencana bisnis dan perencanaan bisnis jadi di bagian yang menjadi empat pertama adalah dari sisi perbedaan rencana bisnis dan perencanaan bisnis dari dimensi waktu untuk bisnis plan ya rencana atau rencana bisnis ya dari sisi waktu ini sepertinya tembangan tukang organisasi baru nah organisasi misalnya book atau biasa sementara untuk perencanaan bisnis atau bisnis planning dia lebih concern kepada penyembangan organisasi produk atau jasa yang dimiliki jadi perbedaan rencanaan bisnis dan perencanaan bisnis itu kalau kita bicara perencanaan bisnis berarti kita bicara penyembangan artinya barang itu sudah ada sementara rencana bisnis itu barangnya belum ada baru mau dibentuk itu untuk dimensi waktu sementara dari sisi kompleksitasnya nah rencana bisnis itu dia terlihat sangat sederhana perencanaan bisnis karena bicara bisnis itu berada mau pengen pengen maka dia sangat kompleks dan kompleks itu banyak terikat dengan berbagai hal struktur jadi fokus fokus pada tiga hal dari bisnis struktur dia berfokus untuk perencanaan bisnis atau bisnis plan itu dia berfokus pada tiga hal utama yakni pertama adalah ide bisnis yang ketiga adalah pemasaran yang ketiga adalah keuangan sebagai subter moral sementara perencanaan bisnis atau dari sisi bisnis planning dia menyeluruh mencakup pengimbangan semua struktur dan fungsi organisasi nah dari sisi jantau dia berbicara di sisi perencanaan jangka pendek setiga sampai tujuh tahun sedangkan dari sisi bisnis planning dia bicara perencanaan strategi jangka panjang lebih daripada sepuh tahun jadi data penelitian mengungkapkan dari seratus orang pendiri perusahaan yang mempunyai pertumbuhan tinggi terungkap bahwa para wira usaha itu sedikit sekali yang melakukan perencanaan perusaha atau bisnis plan pada tingkat awal nah itu sekitar 41% dari mereka itu tidak mempunyai rencana usaha dari data penelitian dari seratus orang pendiri perusahaan yang pendiri pertumbuhan terungkap bahwa para wira usaha itu sedikit sekali yang melakukan perencanaan usaha pada tingkat awalnya 41% dari mereka itu tidak mempunyai rencana usaha 26% itu hanya memiliki perencanaan yang terungnya saja nah 25% itu hanya membuat proyek sisi uang yang 28% itu membuat perencanaan usaha secara 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 mereka mereka tidak perencanaan usaha jadi prinsip dari perencanaan bisnis itu di mana pertama adalah perencanaan usaha itu harus dapat diterim oleh semoga itu ini prinsipnya dari bisnis usaha yang berikutnya adalah perencanaan usaha itu harus fleksibel artinya dan terrestif dan rencana perencana usaha juga itu dia bisa fleksibel artinya dia bisa orang situasi seperti ini artinya fleksibel bisa mengikuti yang berikutnya dari sisi perencanaan usaha dia harus mencetup seluruh aspek kegiatan usaha yang berikutnya dia perencanaan usaha itu dia harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien yang mana-mana yang seperti apa bagaimana yang efisien lalu apa dari manfaat dari bisnis planning jadi manfaat dari bisnis planning dia membimbing jalannya kegiatan usaha sudah masuk dokumen perencanaan sebagai usaha kita tinggal mengikuti rencana yang sudah dikulis yang berikutnya membimbing jalannya kegiatan usaha yang berikutnya adalah mengamankan kelangsungan hidup usaha yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha yang keempat itu sebagai penomang atau penelit bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usaha yang yang kelima dia mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha yang keenam adalah sebagian berkomunikasi di dalam usaha untuk kejalanan yang terbesar keuang untuk mencapai latah yang yang bilang adalah memudahkan kerolehan bantuan kredit modal dari bank sebenarnya adalah sebagai peneman di dalam tim laser ini adalah berapa manfaat dari bisnis bank 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 untuk kegiatan bisnis bank serang berusaha itu menyiapkan perencana usaha atau setting dokumen yang mengembangkan dan menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal untuk memulai suatu usaha bisnis yang diperuntukkan terhadap penyandang potensial penyandang potensial disini adalah biasanya dalam investor jika kegiatan bisnis dc2 itu melibatkan masukan dari pihak eksternal jadi seorang berusaha itu diharapkan mampu menggarap perencana misalnya jantar pendek maupun jangka panjang untuk mencapai seseram dan itu yang diharapkan itu fungsinya dari kegiatan bisnis dc2 jadi perencanaan usaha itu harus mencapai berbagai jenis kegiatan diantaranya pertama adalah mempelajari dan forecasting masa depan usaha itu bagian dari perencanaan usaha yang berikutnya adalah menentukan seseram beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha ini yang berikutnya juga dia membuat program kerja dan kehidupan usaha dan juga menentukan rencana anggaran usaha dan membuat kebijaksanaan usaha ini beberapa hal yang harus jatuh dalam membuat perencanaan usaha apa yang paling penting dalam sebuah perencanaan apakah apa yang akan dikerja kali dalam usaha ini beberapa hal yang penting dalam sebuah perencanaan yang pertama apa yang akan dikerjakan di dalam usaha itu harus kita bisa menjawabnya kapan pekerjaan usaha itu akan dilaksanakan kapan interkadensi waktu bagaimana cara kita kerjakan itu usaha berikutnya lagi siapa yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan usaha siapa yang menjalankan itu usaha usaha habis itu misalkan dalam sebuah perencanaan lagi pertanyaan berikutnya dimana pekerjaan usaha itu akan dilaksanakan mengapa harus dikerjakan dimana itu lokasi yang kita akan kerjakan usaha dan mengapa harus dilakukan itu namun secara umum biasanya dalam sebuah perencanaan usaha yang paling penting itu adalah pertama adalah kita analisis misalnya bisa untuk prediksi profit misalkan kita buat usaha yang seperti saya bilang tadi kita buat usaha kernak lele bisa menghitung berapa biaya yang akan dibutuhkan untuk kemudian sampai pada proses penjualan pada akhirnya misalkan kita butuh biaya berapa misalkan satu lele dijual Rp5.000 mantas untuk biaya produksi sampai kita menjual sampai dari Rp1.000 yang menjual biaya Rp4.000 berarti kita dari sisi profitnya kita bisa prediksi maka kita mendapatkan keuntungan perikurnya Rp1.000 untuk detail pelaksanaan untuk prediksi apa-apa yang akan terjadi siapa yang akan bertanggung jawab bagaimana anggarannya yang penting bagaimana anggarannya biasa politik yang penting bagaimana anggarannya siapa yang ketanggung jawab dari barang itu sebagaimana hasil akhir dari sebuah perencanaan seperti itu di tarif raksana nah pertama komponen komponen perencanaan bisnis atau bisnis jadi pertama adalah ringkasan kita yang besar kita pertama yang membuat ringkasan atau executive summary nah yang kedua adalah bagaimana kita membuat deskripsi perusahaan atau company description yang ketiga barang atau jasa yang diproduksi atau yang dipasarkan habis itu kita membuat analisa aspek pasar habis itu kita membuat analisa aspek produksinya produksinya barang itu habis itu kita membuat analisa aspek management habis itu kita membuat analisa aspek finansial nah ini adalah komponen-komponen dalam perencanaan atau business plan isinya di dalam itu ringkasan summary company description habis itu distribution inputnya habis itu aspek marketing market pasar habis itu aspek produksinya habis itu aspek management habis itu aspek finansial habis itu kita menentukan ide usaha jadi kita menentukan ide usaha itu kita membuat usaha yang baru pertama dalam perencanaan bisnis dalam menentukan ide usaha kita apakah kita akan membuat usaha yang baru apakah kita akan menempat usaha usaha yang terhadap atau kita meniru usaha lain yang terhadap jadi ide kita dalam membuat usaha misalkan habis itu kita akan menentukan perusahaannya kita akan menentukan perusahaannya misalkan pendek pendek sederhana enak dibaca tidak kena sumbang tidak ketinggalan zaman ada hubungan dengan perang ragangan ini misalkan namanya biar di eksplor itu gampang dibaca orang luar negeri jika tidak itu namanya juga tidak akan menyumbung kerasan kelompok atau sarah atau tidak ber dampak negatif dapat mengeris sugesti para pengguna produk tersebut bisa membaca namanya ini adalah nama-nama contoh nama-nama perusahaan seperti itu seperti yang tadi saya katakan tadi adalah komponen-komponen dalam perencanaan bisnis ini misalkan kita buat ringkasan atau executive sum executive summary di mana ringkasan executive summary ini bergasi tentang konsep bisnis kita bisnis kita itu bagaimana konsepnya apa sih yang akan kita lakukan habis itu misi perusahannya produk dan jasanya yang kandian dibuat seperti apa persaingannya segmen pasar kita target dan ukuran pasar strategi yang kita dalam masyarakat habis itu timanajemennya kita seperti apa keuangan kita seperti apa nah itu isinya executive summary yang kedua adalah deskripsi perusahaan atau company description jadi dia beri segambaran tentang perusahaan bagaimana lokasinya bagaimana apa bentuk badan hukumnya CP PTK seperti tahu apa apa visi misi perusahaan pasti sekilas sekilas perusahaan perusahaan saat ini seperti apa nah status hukum dan kekuatan yang ketiga itu strategi pemasaran strategi pemasaran ini berdasarkan bagaimana tren tentang pertumbuhan industri dari segmen pasar yang akan kita menggarap ini atau produknya kita bagaimana kredisi dengan produknya kita gambaran pasarnya bagaimana ukuran tren pasarnya bagaimana bagaimana pilong kita dari tren tadi target pasarnya kita segmen yang saya bilang tadi segmen pasar kita segmen itu bisa dikatakan bagian daripada apa yang kita garap seperti misalnya dua fase umur segmen anak-anak atau segmen dewasa anak dari produknya kita ini dia akan seserah yang apa apakah dia seserah yang anak-anak atau dia seserah yang tua itu yang dikatakan dengan segmen target pasar bagaimana karakteristik pasar bagaimana karakteristik pasar dari segmen yang kita pilih tadi ini yang biasa digunakan dalam analisis sederhana digunakan dalam bergerosa maupun dalam hal lain yang biasanya tentang kesempatan kekuatan kekuatan kelemahan opportunity kesempatan kita bagaimana ancamannya kita seperti apa jadi disini kalau kita berbicara tentang kesempatan misalkan kekuatan kita apa BCD kelemahan kita apa kesempatan yang ada bagaimana ancaman yang kita hadapi seperti apa nah strategi kita adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada kita gunakan kekuatan kita kita punya apa sih nah itu yang kita gunakan kesempatan habis itu kita weakness dari sisi weakness itu atau kelemahan kita jadikan kelemahan itu untuk memanfaatkan keluar yang ada maksudnya kita disini dengan kita memaham kelemahan kita maka kita tahu apa yang akan kemudian kita akan bergerak berarti karena saya ada di sini berarti saya berbilang di situ habis itu dia menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada dari sisi ancaman kita gunakan kekuatan kita untuk antisipasi ancaman ini yang ada habis itu juga dari sisi menjadikan kelemahan kita juga untuk menghadapi ancaman yang ada nah disini maksudnya dari sisi kelemahan kita tadi tentu kita akan melakukan langkah-langkah untuk menantisipasi ancaman yang ada tentu kita akan terhenti penyol ketika kita selalu kita memang seperti ini baru kita menghadapi ancaman yang ada kita melakukan persiapan atau penghindaran atau minimersirus contohnya misalnya adalah ini contohnya kesempatan yang ada misalnya dari produk yang akan kita menggarap ini pasarnya masih habis itu PSN-nya juga masih belum banyak ada program pinjaman di dalam apa kekuatan kita di situ kekuatan produk kita bahan-bapannya di situ mudah sudah susah kita habis itu hampir setiap orang butuh dari produk yang akan kita menggarap ini juga di dalamnya sudah jelas salah lantas strateginya kita produksi yang banyak kita posisi seperti ini pasarnya masih luas bahan bakul yang mudah ini sudah pasti barang kita yang kita memproduksi pasti akan laku kita harus produksi yang banyak misalkan sudah maju barang itu kita tambah outlet tempat-tempat penjualannya kita perbayang habis itu kita disini kita kompetitive advantage buat harganya terjangkau itu juga bisa menjadi strategin kita kita buat harganya yang menjangkau karena kita bisa mengisi biar produksi karena jumlahnya banyak yang berikutnya kita analisis desain dari sisi peluang bisnis dan prospeknya apa yang bisa kita buat seperti ini dari sisi analisis dari sisi peluang bisnis dan prospeknya apa yang bisa kita buat pasar yang butuhkan apa kira-kira ini pasar kira-kira ini butuhkan apa habis itu perlunya menciptakan kebutuhan konsumen yang kita memproduksi ini apakah kebutuhan konsumen masih masih ada peluang pasaran yang kita berpada apakah pasaran dari kondisi persaingan apakah pasarnya sudah pasti misalnya kita berproduksi atas dasar pesanan maka kita tidak memikirkan barang yang kita buat laku atau tidak laku itu dari kondisi persaingan apakah barang yang kita jual ini adalah barang yang pesanan habis itu juga pasarnya dan tukang lebih beri kita menggarap pasarnya ini sudah bayar market dari posisi perusahaan dalam pasar pasar yang sudah dikuasai target pasarnya berapa posisi dalam pasar apakah sebagai pengingin pasar atau sebagai pengikut flower pengikut biasa atau nichir atau pengisi perlu pasar ada misalkan ada yang belum dijangkau dalam pasar kita akan mengisi jeruk itu untuk posisi perusahaan dalam pasar jadi pasar yang kita perusahaan target nya pasarnya bagaimana yang positif kita dalam pasar yang kita masuk untuk dari sisi usaha kemasaran jadi motivasi pelanggan untuk membeli serta ukuran dan trend pasar strategi melalui periklanannya bagaimana promosinya di media masa bagaimana bagaimana cara kita untuk kekiraan meningkatkan motivasi pelanggan yang komponen berikutnya adalah rencana desain jadi tujuan usahanya misalkan seperti apa isinya jangka pendek seperti apa apa yang kita mau buat jangka panjang yang juga harus kita buat bagaimana strategi kita untuk kita wujudkan barang ini strategi kita untuk kita rahih jangka pendek habis itu saksaran selesai dengan jauh pencapaian milestone saksaran yang kita seperti apa tahun berapa misalnya kita buat schedule untuk pencapaian itu habis itu misalkan kita kita risiko dihidup kita buat rencana ini kita buat plan B atau plan B atau exit plan yang berikut adalah rencana operasi dan manajemen jadi persidik tentang fasilitas kita seperti apa produk kita seperti apa bagaimana pengendalian persidik kita ini bentuknya yang disesakan dengan perusahaan bagaimana pasokannya bagaimana distribusinya bagaimana R&D bagaimana kepingin bagaimana 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 kontrol keuangannya dalam tim manajemen organisasinya bagaimana konsultannya bagaimana habis berikutnya kita komponen komponen terdari bisnis kan kita adalah analisis aspek finansial atau kewangan bagaimana proyeksi pendapatan kita kita persengan kita berkira kita sebuah proyeksi pendapatan bagaimana proyeksi yang kerasa atau cashflow bagaimana meracanya dari mana seberum modalnya dan penggunaan untuk apa asumsi yang digunakan seperti apa kita ini analisis keuangan analisis pembinaan pembinaan salah satu usaha bukti istilah handbook erlangga yang kita bahas tadi adalah bagian dari komponen komponen perencanaan bisnis yang kita bahas tadi adalah komponen komponen perencanaan bisnis baik itu saja materi kita pada kesempatan kali ini semoga sedikit bermanfaat untuk teman-teman sekalian saya hirin dengan ucapan wajilai terkini sekian dan terima kasih semoga bermanfaat seharapan saya teman-teman bingung mencari lain-lain sebagai penambah rencana penambah rencana dan kita harus menak belajar untuk teman-teman terima kasih